Jambu Bici Halo Hai Eh, kita kenalan yuk Boleh? Yuk Perkenalkan, kami buah sehat yang punya nama ilmiah sidium gua java Yang biasa dipanggil jambu Iya, kami punya segudang manfaat Selain itu, kami juga disukai karena kemanisan kami Tidak susah kok mencari kami, iya kan? Iya benar, kami boleh ditemukan kok Oh iya, kami punya rekaman dari taman manusia yang akrab dengan kami Yuk kita lihat berkenalan tentang kami Secara morfologi, tinggi pohon jambu Bici sekitar 2 sampai 10 meter Dan memiliki cabang yang menyebar Akarnya merupakan akar dangkal, kulit batangnya keras Namun pada bagian batang permukaannya memiliki tekstur yang halus Mudah terkelupas dan berwarna coklat Bunganya terletak di ketiak daun dan termasuk bunga tunggal bertangkai Kelopak bunga berbentuk corong dan terdapat 1 sampai 2 bunga Daun muda tanaman ini bersekstur halus Sedangkan daun tua permukaan atasnya licin Bentuk daunnya bulat telur agak menjorong Panjang daun jambu biji 6 sampai 14 cm dengan lebar 3 sampai 6 cm Tapi daun rata agak melekuk ke atas, bertulang menyirip, dan warna daun warna hijau Buah jambu biji berbentuk bulat atau bulat lonjong dengan kulit buah berwarna hijau saat muda Dan berubah kuning mudah mengkilap setelah matang Biji jambu biji cukup banyak Namun ada beberapa jenis jambu biji yang berbiji sedikit bahkan tanpa biji Umumnya tanaman jambu biji yang berasal dari biji relatif berumur lebih panjang dibandingkan hasil cangkokan atau okulasi Dan tanaman yang berasal dari okulasi memiliki postur lebih pendek dan bercabang lebih banyak Manfaat produk olahan jambu biji yaitu sebagai sumber vitamin C Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai obat-obat herbal Yaitu untuk mengatasi berbagai penyakit seperti penyakit diabetes mellitus, diare, dan lain sebagainya Untuk produk-produk tersebut dapat kita jumpai pada produk seperti jus jambu biji, teh daun jambu biji, kemudian tepung daun jambu biji, dan bubur jambu biji Jambu biji umumnya dikenal sebagai obat herbal untuk kesehatan tubuh manusia Tidak hanya daun jambu saja yang bermanfaat sebagai obat herbal Buah jambu biji pun memiliki khasiat yang sama Contohnya, yaitu untuk mengatasi turut kembung Kita dapat memanfaatkan khasiatnya dengan merebus 3 lembar daun jambu biji muda yang masih segar Kemudian 5 butir adas, setengah jari kulit batang pelosari, dan 2 cangkir air Anda rebus bahan-bahan tersebut sampai mendidih dan menjadi satu cangkir Kemudian tiriskan dan dinginkan dan minum khasiat obat dari jambu biji tersebut dalam 1 kali sehari Selain dapat disajikan secara langsung dan juga diolah menjadi minuman Jambu biji juga dapat dipadukan menjadi olahan makanan Di antaranya kue chiffon, smoothie, nastar, puding, jelly, asinan, dan masih banyak beberapa paduan olahan makanan dari jambu biji Pertama, dapat dikonsumsi dari daun jambu biji Jadi pertama, ekstrak daun jambu biji itu bisa mengatasi diare Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan merebus 4-5 lembar daun jambu biji Hingga air rebusan berubah warna menjadi kehijauan Lalu setelah mendidih, matikan api dan dinginkan air rebusan kemudian dapat diminum Lalu yang kedua, air rebusan jambu biji Air rebusan dari daun jambu biji juga bisa dipakai untuk mengatasi rambut rontok Teman, disini aku bakal kasih tau kalian cara membuat air rebusan jambu biji dari daun jambu biji yang segar Pertama, kalian butuh 5 lembar daun jambu biji Ini aku udah ada, aku potik kemarin Ini ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Sini udah ada 5 Terus ini ada air Ini 237,5 tapi aku kira-kira aja Habis itu sama kalian juga membutuhkan panci Dan gunting Gunting ini untuk menggunting-gunting daunnya nanti biar dia lebih cepat larut Oke, pertama kita taruh airnya dulu ke dalam panci Lalu habis itu kita bisa menggunting daun-daunnya Oke teman-teman, ini aku daunnya barusan aku cuci Jadi aku lupa ngasih rambut, jangan lupa dicuci dulu biar lebih bersih Lalu kita gunting-gunting Nah ini kita gunting Nah sekarang air rebusannya tadi lagi aku rebus selama 10-12 menit dengan api kecil Kita bakal lihat nanti setelah hasil titihannya sudah berubah anak Oke Air rebusan daun jambu tadi Yang udah aku masak selama 12 menit Ini kalau misalnya ada putih-putih Bisa langsung dibuang aja Karena itu adalah getahnya ya Getah dibawah daun itu Sekarang aku bakal pindahin ke Eh, aku bakal dinginin dulu Dibiarin dulu, didinginin dulu Habis itu nanti dimasukin ke dalam botol spray Ini dia hasil rebusan daun jambu tadi Dan saya sudah memasukkannya ke dalam botol spray Jadi jika ingin memakainya tinggal disemprot Dan siap dipakai Terima kasih Yang ketiga Air rebusan dari daun jambu biji ini juga dapat dipakai sebagai obat diabetes Dan juga bisa menurunkan kolesterol Dengan minum air rebusan selama 12 minggu Nah, ada dua cara untuk membuat air rebusan daun jambu biji Yaitu melalui daun jambu biji yang kering dan daun jambu biji yang segar Nah, cara membuat dari daun jambu biji yang kering adalah Cuci bersih dulu daunnya sebanyak 4-5 lembar Lalu setelah dicuci bersih, tambahkan 1-2 sendok teh Daun jambu biji kering ke dalam gelas Jadi daun jambu biji yang sudah dicuci tadi ditumbuk Lalu diambil 1-2 sendok teh Lalu ditaruh ke dalam gelas Lalu masukkan air panas ke dalam gelas Lalu diseduh seperti teh dan diminum Yang kedua bisa juga melalui daun jambu biji segar Yaitu dengan cara cuci 5-10 lembar daun jambu biji yang segar Lalu direbus ke dalam 475 ml air Di atas kompor Lalu masukkan daunnya Dan setelah mendidih Matikan kompor Lalu dinginkan air rebusan tadi Dan air rebusan tadi dapat dikonsumsi Sebagai pengobatan Baiklah, saya akan menjelaskan Pengantuan pembelian tanaman herbal jambu biji Pertama, jelaskan di mana membeli benih Tanaman herbal jambu biji tersebut Pertama, tanaman herbal jambu biji Dapat dibeli di toko tumbuhan Yang menyediakan berbagai macam penjualan benih Salah satunya adalah benih jambu biji Kemudian di zaman secer serbah canggih Seperti saat ini Benih dapat dibeli di e-commerce Seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapa Dan sebagainya secara online Kemudian yang kedua Jelaskan di mana membeli bagian yang dimanfaatkan Dari tanaman jambu biji tersebut Bagian yang dimanfaatkan dari jambu biji Adalah buah dan daunnya Yang dapat berkaset menjadi obat anti diare Demam berdarah dan diabetes Olahan herbal jambu biji ini Dapat berupa ekstrak, kapsul, seri buah Dan olahan yang dibuat secara tradisional Untuk membeli bagian jambu biji telah diolah Dan untuk dimanfaatkan Dapat ditemukan di apotek Di toko hairbar Dan dapat pun ditemukan di e-commerce Seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapa Dan sebagainya secara online Nah, begitulah perkenalan dari kami Salam kenal! Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!